Kita beralih ke sorotan lainnya saudara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau WNI Kementerian Luar Negeri Judanugraha memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban di kerusuhan Perancis. Kelutahan besar Indonesia untuk Perancis sudah menyiapkan upaya perlindungan jika kerusuhan semakin memburuk. 1.500 warga negara Indonesia yang berada di Paris sudah memastikan tidak ada satupun WNI yang menjadi korban dalam kerusuhan yang terjadi di Perancis. Menlu juga mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang sedang berada di Perancis untuk selalu waspada dan melapor ke KBRI Perancis jika mengalami ancaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca tertembaknya warga negara Perancis atas nama Nahel usia 17 tahun pada tanggal 27 Juni yang lalu. kemudian merebak demonstrasi dan juga kerusuhan. Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan yang ada. Kami juga sudah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang ada di Perancis. Pertama untuk berhati-hati tingkatkan kewaspadaan dan kemudian jauhi lokasi-lokasi kerumunan masa. Dan kemudian ikuti informasi dan juga arahan yang disampaikan oleh otoritas setempat. Nah jika dalam keadaan darurat silakan segera hubungi hotline dari KBRI Paris dan juga KJRI Masih.